17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal tersebut dinobatkan sebagai hari kemerdekaan negara kita, Indonesia. Tapi taukah kamu, selain diraih dengan perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan juga dapat terlaksana akibat adanya faktor lain yang menjadi penyebab Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kedua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini menjadi awal kejatuhan Jepang yang kala itu menjajah Indonesia. Hal itu dilakukan Amerika Serikat sebagai balasan bagi Jepang yang telah menghancurkan banyak armada Pasifik Amerika Serikat yang berbasis Deeper Harbor pada 7 Desember 1941. Amerika Serikat membobardir kota Hiroshima dengan bom uranium bernama Little Boy. Tiga hari kemudian, bom atom yang diberi nama Fat Man dicatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. 140 ribu orang tewas pada peristiwa itu. Jatuhnya kedua bom atom tersebut lantas membuat Jepang tidak lagi berdaya. Hal ini disebabkan oleh Hiroshima dan Nagasaki merupakan dua kota penting di Jepang. Tidak hanya semangat dan martabatnya yang jatuh, Jepang menyadari kekalahan telah di depan mata. Melihat kondisi saat itu, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Jepang mengakui bahwa mereka tidak akan bisa menang apabila tetap melawan sekutu, karena mereka sudah kalah dari segala sisi khususnya persenjataan. Pada 15 Agustus 1945 siang, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang melalui siaran radio. Kabar menyerahnya Jepang kemudian menyebar dengan berita utama Victory in Japan atau VJ Day yang pecah di seluruh wilayah Amerika Serikat dan sekutu. Kabar ini segera merembes ke tanah air. Para pendiri bangsa yang kala itu masih berusia muda menangkapinya dengan satu harapan. Indonesia segera lepas dari penjajahan. Jepang berusaha untuk menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu dari negara-negara lain, khususnya negeri jajahannya Indonesia. Namun sayangnya informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Begitu mengetahui bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Sultan Syahrir segera menesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memperklamasikan kemerdekaan Indonesia. Awalnya Soekarno dan Hatta tidak langsung memenuhi permintaan para golongan muda. Alasan keluar tokoh tersebut menolak mempercepat proklamasi kemerdekaan adalah karena mereka masih menunggu hasil keputusan sidang PPKI. Bunda menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, keduanya pun diasikan ke Rengas Dengklok. Sewaktu di sana, Soekarno dan Hatta terus dibujuk agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya, Soekarno bersedia dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Al-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Atas Atas